Intro Menjelang awal tahun baru, Apple kembali akan meluncurkan ponsel seri SE generasi ketiga yaitu iPhone SE 3. Nantinya ponsel seri ini akan memanfaatkan jaringan 5G. Yuk ikuti penjelasan lengkapnya, namun sebelum dilanjut jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar gadget. iPhone SE 3 kini dalam tahap produksi dan terdapat laporan bahwa beberapa vendor yang telah ditunjuk Apple sekarang ini sedang mempersiapkan pengiriman komponen untuk model iPhone SE yang akan datang. Beredar kabar, ponsel seri ini akan dirilis pada tahun 2022 setelah dua tahun lamanya ponsel generasi SE kedua dirilis. Seri SE memiliki penggemar tersendiri di kalangan pecinta gadget karena dapat mempertahankan bentuk klasik dari iPhone yang memiliki tombol home dan memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan ponsel-ponsel masa kini dengan layar cukup besar. Berdasarkan bocoran spesifikasi, Apple iPhone SE 3 diharapkan hadir dengan layar LCD Retina HD berukuran 4,7 inci dan juga akan menampilkan tombol home dengan sensor sidik jari yang disematkan. Namun, kemungkinan ponsel buatan Apple ini menjadi generasi terakhir yang hadir dengan panel layar LCD dan tombol home. Perangkat yang diberikan Apple pada iPhone SE 3 ini terbilang bagus. Perangkat ini akan ditenagai oleh chipset Apple A15 Bionic dengan RAM 3GB sebagai pendukungnya, sementara varian Plus akan mengemas RAM sebesar 4GB. Chipset yang disematkan oleh Apple ke dalam iPhone SE 3 juga akan membawa dukungan konektivitas 5G yang terbaru. Dibekali juga dengan sensor kamera tunggal 12MP di bagian belakang, tetapi ini juga masih belum pasti. Namun diharapkan jika Apple tidak mengadopsi kembali layaknya iPhone SE generasi sebelumnya itu yang hanya memiliki satu buah kamera layaknya iPhone 8. Selain itu, untuk besaran piksel pada kamera depannya juga diharapkan adanya peningkatan karena pada generasi sebelumnya hanya memiliki piksel sebesar 7MP, dan diharapkan fiturnya juga terdapat mode naik mode yang tidak ada pada generasi sebelumnya. Lebih baik lagi jika Apple juga sekaligus menambahkan kapasitas baterai pada iPhone SE generasi ketiga ini, karena ketahanan baterai pada iPhone SE sebelumnya hanya 9 jam 18 menit dengan mengaktifkan sinyal 4G. Sehingga jika memang tersemat prosesor A15 Bionic diharapkan semakin menambah efesiensi dalam ketahanan baterainya. Analisis dari JP Morgan mengatakan bahwa iPhone SE terbaru ini bakal memikat hampir 1,4 miliar pengguna ponsel Android kelas menengah ke bawah dan sekitar 300 juta pengguna model iPhone lawas. Kemungkinan jika hal itu terjadi akan meningkatkan perkiraan untuk penjualan iPhone SE tahun fiskal 2022 menjadi 30 juta unit, dan ekspektasi pengiriman iPhone tahunan menjadi 250 juta unit yang 10 juta lebih tinggi dari tahun ini. Jika dilihat dari target pasar iPhone SE yaitu kategori menengah, maka diperkirakan Apple akan membanderolnya dengan harga 399 dolar atau sekitar 5,7 juta. Selain terdapat bocoran lain, jika harganya akan berada pada kisaran 542 dolar atau seharga 7,8 jutaan. Itulah bocoran harga dan spesifikasi iPhone SE 3. Like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.